Hai semua, hari ini aku mau bikin pie susu, kali ini aku bakal bikin pie susu Bali karena disini aku pakai cetakan yang ceper ya ini buatnya gampang banget, rasanya juga udah pasti enak satu resep ini jadinya lumayan banyak, hampir 2 kali lipat dari resep pie pakai cetakan yang gerigi di video sebelumnya aku juga pernah bikin pie pakai cetakan yang gerigi ya jadi hasilnya nggak sebanyak pakai cetakan pie susu Bali kayak gini, yang ceper ini buatnya gampang, bahannya juga mudah, jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja untuk bahan kulit pie, disini aku sudah siapkan bahan-bahannya ada tepung terigu, gula pasir yang sudah dihaluskan, margarin, dan 1 butir kuning telur keterangan resep lengkapnya kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja oh ya untuk takaran sendoknya, disini 1 sendok makan tepung terigu ini sendokannya nggak munjung dan nggak rata banget, dia kira-kira beratnya 10 gram sendokannya kayak gini ya, jadi sendokannya nggak munjung dan nggak rata banget jadi kalau misalkan tepungnya dibutuhkan 200 gram, kalian tinggal sendok sekitar 20 sendok makan aja untuk gula halusnya juga sama ya, 1 sendok makan nggak munjung dan nggak rata banget, itu beratnya 10 gram kalau semua bahan sudah siap, selanjutnya aku sudah siapkan baskom, masukkan tepung terigu masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan, kemudian aku aduk-aduk sebentar sampai tepung dan gulanya cukup tercampur rata kalau sudah, selanjutnya aku tambahkan dengan margarin nah ini aku aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata, jadi dia nanti kayak masir nah sudah seperti ini, selanjutnya aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata dan adonannya jadi mengkumpal jadi ini nggak pakai air sama sekali ya kalau sudah tercampur rata, adonannya juga sudah mengkumpal seperti ini kemudian ini bakal aku timbang, berat 18 gram setelah aku bagi adonannya aku timbang, jadinya ada 19 bagian tapi nanti saat cetaknya biasanya ada lebihan jadi perkiraan sekitar 20 pisis pai susu Bali yang bisa didapat dari satu resep ini ini loyang pai yang aku pakai, dia ukuran paling kecil, diameter 6,5 cm walaupun ukuran cetakan pai-nya ini kecil, tapi dia sesuai banget sama ukuran pai susu Bali yang biasanya dijual-jual harga satu set loyangnya ini murah banget ini yang aku beli online, nanti aku kasih link tempat aku beli cetakannya di mana untuk ukuran dari cetakannya ini ada 3 ada kecil, sedang, dan besar yang aku pakai ini ukuran kecil ya langsung aku bakal cetak pai-nya, ini aku ambil satu bagian adonan kemudian tekan-tekan pada cetakan pai nyetak pai pakai sarung tangan plastiknya gini menurut aku kurang luas jadi lebih baik nyetak pai-nya ini nggak usah pakai sarung tangannya adonan pai-nya ini ditekan-tekan aja dari bagian tengah ke samping-samping sampai dirasa kulit pai-nya ini udah benar-benar rata ditekan di cetakan kalau manual seperti ini biasanya memang buat cetak pai-nya ini lumayan ya tapi tenang aja, kalau kalian mau produksi dalam jumlah banyak misal mau buat dijual, itu udah banyak banget dijual alat fresh buat cetak pai susu Bali dijamin tebalnya bakal rata, motifnya bakal lebih bagus tapi memang harganya lumayan, nanti kalau kalian penasaran harganya dan bentukannya kayak gimana nanti aku sertakan link di mana tempat beli alat cetak pai nah ini adonannya sudah selesai, aku pipihkan semua sekarang tinggal dibikin motif sama ditusuk-tusuk biar nanti kalau dipanggang dia nggak gelembung untuk motifnya ini opsional aja kalau nggak dipakaikan motif juga boleh banget soalnya buat bikin motifnya ini waktunya lumayan apalagi kalau dibuat resep yang lebih banyak dari ini tentunya bakal makan waktu yang lebih banyak lagi jadi untuk motifnya ini sesuai selera tapi kalau untuk adonannya ditusuk-tusuk garpu itu wajib banget biar nanti kalau dipanggang dia nggak gelembung nah ini adonan pai-nya sudah selesai aku cetak semua ditusuk-tusuk garpu juga sudah, buat motif sudah sekarang tinggal buat cairan pai-nya tapi sebelumnya ini adonan pai bakal aku simpan dalam kulkas bagian silar disimpan dalam kulkas minimal 30 menit selanjutnya untuk bahan cairan isian pai-nya ini sudah aku siapkan lakaran resep lengkapnya kalian bisa klik di bawah judul sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja ya langsung aja ini aku sudah siapkan air kemudian masukkan tepung maizena aduk-aduk sebentar sampai tepungnya larut tambahkan dengan kental manis terakhir tambahkan 1 butir kuning telur semua bahan sudah masuk, tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata sudah tercampur rata, biar hasil cairan pai-nya ini lebih halus ini aku saring dulu ya sebelum dipakai nah ini cairannya aku balikin lagi biar nanti kalau dituang cairan pai-nya ini gak belepotan cairan pai-nya sudah siap, kulit pai-nya juga sudah siap sekarang tinggal aku tuang aja cairan pai-nya jadi walaupun kulit pai-nya belum matang tapi kena cairan, dia gak lembab tetap jadi crunchy ya bagian bawahnya tuang secukupnya aja ya, gak usah sampai penuh banget nanti soalnya kalau dipanggang dia suka beleber jadi disini aku tuang kira-kira setengah aja sudah selesai, kemudian ini siap untuk dipanggang sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan suhu 160 derajat celcius api atas bawah selama 10 menit dan ini pai-nya bakal aku panggang dengan suhu 160 derajat selama kurang lebih 40 menitan atau sesuaikan dengan oven masing-masing oh ya untuk pai-nya ini aku taruh di rak tengah ya setelah 40 menit ini pai-nya sudah matang sekarang tinggal dikeluarkan aja dan ini dia kelihatan pai-nya setelah matang oh ya ini kalau cetakannya mau dibuka sebaiknya nunggu dingin atau panasnya udah mulai hilang dan untuk cetakan pai-nya ini aku sama sekali gak oles pakai margarin atau apapun walaupun gak diolesin pakai margarin ataupun minyak, dia gak lengket sama sekali ya dan ini dia pai-nya sudah selesai aku lepas semua dari cetakan ini sebenarnya masih ada yang dipanggang lagi karena satu resep kan jadinya 20 pieces tapi ini aku baru panggang setengahnya aja yang sebagiannya itu masih di dalam oven belum matang ini bisa dilihat ya kulit bagian bawahnya itu gak basah dia crunchy karena tadi sebelum dituangkan cairan dia dimasukkan dulu ke dalam kulkas makanya kalau dimasukkan ke dalam kulkas semakin lama semakin bagus biar kulit pai-nya itu semakin ngeset atau dia lebih mengeras jadi kalau dituangkan cairan cairannya itu gak cepat meresap ke kulit pai-nya karena kulit pai-nya sudah dalam keadaan yang dingin ini rasanya enak banget susunya berasam, manisnya juga pas dan selanjutnya ini pai-nya bakal aku kemas dulu aku masukkan ke dalam plastik baru kita seal untuk alat seal yang aku pakai ini dia bisa juga buat vakum tapi ini kalau vakum pai ini bakal hancur jadi gak cocok ya cuman alat ini praktis banget biasanya aku juga sering bikin frozen food jadi kalau mau vakum pakai alat ini bisa banget harganya juga terjangkau nanti kalau kalian mau lihat produknya ini aku kasih link tempat aku belinya dimana ini aku sekedar seal aja ini hasilnya bagus banget biasanya pai-nya aku bungkus semua kemudian aku masukkan ke dalam kulkas jadi kalau dimakan tinggal diambil satu-satu aja praktis dan tentunya kalau ditaruh dalam kulkas dia lebih tahan lama nah ini pai-nya sudah selesai aku bungkus tapi ini cuma sebagian ya karena sebagiannya tuh masih nunggu dia masih aku panggang dalam oven satu resep ini aja banyak banget hasilnya ini cocok banget buat stok cemilan di rumah oh iya di video sebelumnya kan aku juga pernah bikin pai tapi pakai cetakan yang gerigi disana ada perbedaan di cairan painya untuk cairan pai disini ini lebih manis dari yang pai sebelumnya karena disini cairan pai yang aku pakai kan lebih sedikit jadi kenapa makanya aku bikin cairan pai di video sebelumnya tuh nggak terlalu manis karena cairan pai yang itu agak tebal biar nggak cepat enak kalau makan painya semoga videonya bermanfaat buatnya gampang, bahannya mudah jadi jangan lupa buat dicoba selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih